Di bulan Ramadhan bukan hanya diskon atau mendapatkan satu, mendapat lima, tidak dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali. Pertanyaannya, kita rindu mendapatkan bahala dari Allah atau tidak? Alhamdulillah, bulan Ramadhan sebentar lagi tiba, maka seorang Muslim hendaknya merasa sangat bergembira bila bulan Ramadhan tiba, sebab bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Memaknai bulan suci Ramadhan sebagai bulan yang agung, di mana bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat ibadah yang merupakan salah satu rukun Islam yaitu berpuasa yang dilakukan selama satu bulan penuh, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kata Ramadhan terdiri dari lima huruf yang setiap hurufnya memiliki makna yang sangat mulia untuk peningkatan kualitas kepribadian manusia. Meraih pahala atau kenikmatan seperti yang terkandung di dalam filosofi lima huruf bukan sesuatu yang mudah, melainkan perlu ada upaya secara sungguh-sungguh. Ibadah yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan berimplikasi kepada kenikmatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Makna lima filosofi huruf yang terkandung dalam kata Ramadhan adalah Pertama, huruf Ra, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu kasih sayang dari Allah yang akan diberikan kepada setiap Muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Jika umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan benar-benar memperoleh kasih sayang dari Allah, maka, pasti selama hidup di dunia maupun akhirat akan memperoleh perhatian serius dari Allah subhanahu wa ta'ala. Implikasinya manusia itu akan memperoleh kemudahan dalam segala urusannya. Kedua, huruf Mim, yaitu Magfiroh atau Ampunan dari Allah. Magfiroh adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni kita, atas segala dosa-dosa kita, dosa kecil ataupun dosa besar, yang hanya bisa diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat. Betapa nikmatnya umat Islam yang memperoleh Magfiroh dari Allah ini. Ketiga, huruf Dot, Domanun li al-janah yang artinya jaminan untuk menggapai surga. Surga menjadi dambaan setiap manusia, karena surga merupakan tujuan akhir hidup manusia. Tidak ada yang bisa dibayangkan dan diceritakan keindahan dan kenikmatan di surga. Oleh sebab itu, tiket masuk surga tidak mudah dan murah. Perlu usaha yang sungguh-sungguh baik secara dohir maupun batin. Tiket masuk surga dapat diraih melalui keberhasilan menjalankan ibadah puasa Ramadan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Keempat, huruf Halif Amanun min en-nar yang artinya terhindar dari api neraka. Menghindari siksaan api neraka perlu upaya secara sungguh-sungguh dan memerlukan proses yang sangat berat. Neraka sesuatu yang harus dihindari oleh setiap manusia. Betapa beratnya beban penderitaan yang ada di dalam neraka. Meskipun demikian, Allah SWT jelas-jelas menjanjikan bahwa orang yang berpuasa secara sungguh-sungguh akan diselamatkan dari beratnya penderitaan atau siksa api neraka. Kelima, huruf Nun, Nurulahi Al-Azizi, Al-Hakim, Al-Ghafuri Ar-Rohim Artinya, cahaya dari Allah SWT yang maha kuasa dan bijaksana, maha pengampun dan pengasih. Cahaya dari Allah adalah hadiah atau imbalan yang tiada bandingnya. Cahaya itu dapat diibaratkan suatu penghargaan dari Allah SWT. Orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh, pantas dianggap memiliki nilai lebih yang layak diberikan penghargaan dari Allah SWT. Artinya, ibadah puasa Ramadan perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh tidak hanya menahan lapar dan aus, tetapi juga menahan segala bisikan nafsu yang akan mengarahkan kepada perbuatan yang buruk. Ada tiga kategori orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yaitu puasanya orang awam, yaitu puasanya orang yang hanya menahan lapar dan haus. Puasanya orang kawas, yaitu puasanya orang yang menahan lapar dan haus, serta mampu menjaga penglihatan dan pendengaran dari hal-hal yang negatif. Lalu, puasanya orang yang sangat khusus, yaitu orang yang berpuasa dengan menjaga lapar, haus, menjaga penglihatan, pendengaran, serta hatinya selalu ingat atau berzikir kepada Allah SWT. Kandungan makna lima huruf dalam kata Ramadan hanya akan didapat oleh seseorang yang puasanya mampu menahan lapar, haus, penjaga pendengaran, penglihatan dan hatinya selalu ingat atau berzikir kepada Allah SWT. Semoga seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini mampu memperoleh imbalan seperti yang terkandung di dalam lima huruf. Dalam kosa kata, Ramadan. Amin ya robbalalamin. Sepatutnya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dengan penuh rasa sukacita. Jangan lupa like, komen dan silahkan disarih sebagai bentuk rasa sukacita kita dalam menyambut bulan mulia ini. Terima kasih telah subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!